Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari spesial kamis manis ini Dapur Renka membuat tahu Kentucky Kauki FC yang crispy nya itu luar biasa ya Coba anda lihat griwil-griwilnya ini loh ini yang mantap teman-teman saya coba saya kasihin risaos dan kita incipin ya Bismillahirrahmanirrahim piuknya luar biasa enak banget yuk anda saksikan sampai selesai bisa anda coba di rumah rasanya mantap sekali jangan lupa bantu like comment subscribe dan klik tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggalan diambutan Dapur Raya Kak next teman-teman juga bisa mengikuti IG kami ada di link di bawah deskripsi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda sehat selalu dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapur Raya Kak jangan lupa bantu like comment dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-temanku untuk bahan pertama ini saya pakai tahu kulit tadi saya pakai tahu biasa saja tahu putih itu saya gun saya apa goreng tanpa saya kasih garam teman-teman saat posisi seperti ini bisa anda potong langsung menjadi dua bagian nah seperti ini nah ya kan loh seperti ini kita dipotong tengahnya jadi anda perkerakan sendiri antara bagian satu dengan sisi yang lainnya itu diharus sama-sama bener-bener pas ya Nah seperti ini ini ada jual seribuan ataupun 2003 ini bisa lo temen-temen nah seperti ini anda teruskan sampai seluruh tahunya bisa terbelah dengan baik dan benar teman-temanku pertama-tama untuk adonan kentaki tepungnya ini saya pakai 300 gram tepung terigu protein tinggi habis itu saya masukkan tepung maizena nya ini adalah 50 gram anda campurkan saja seperti ini next anda masukkan garamnya satu sendok makan ini ada baking powdernya setengah sendok teh dan juga vanili bubuknya setengah sendok teh lalu teman-teman ini saya masukkan juga lada bubuknya setengah sendok teh ini ada pala bubuknya setengah sendok teh dan juga ini ada penyedapnya tiga perempat sendok teh anda aduk semuanya kalau sudah tercampur rata seperti ini anda ambil baskom seperti ini anda masukkan 4 sendok makan dulu ya 4 sendok makan dulu anda kasih ini teman-teman saya pakai eh bawang putih yang sudah saya ulek ada empat buah nah seperti ini saya kasih air saya kasih satu lagi ya satu sendok makan lagi sekarang saya kasih ROIKO teman-teman bubuk atau bubuk merek lainnya terserah anda ya bubuk kaldu ini saya kasih seperempat saset saja nah seperti ini oke teman-teman anda masukkan si tahu yang sudah anda belah-belah tadi tangan harus bersih ya ini lalu anda masukkan ke adonan keringnya seperti ini oke nah ini cukup kita balur-baluri seperti ini aja kalau anda kepin yang lebih crunchy banget lagi ini bisa anda kasih dua kali pencelupan nah ini saya masukkan lagi nah gampang banget loh teman-teman ini ada tamu di rumah ini kasih ini mah udah enak banget nah dua kali ya ini ini terakhir langsung anda siap-siap untuk anda goreng ya kita lihat kriwilnya diketok-ketok dulu loh kriwil kriwil seperti ini sangat bagus sekali teman-teman nah siap untuk anda goreng si tahu kentakinya langsung sesaat ya jangan tunggu lama-lama langsung anda goreng minyaknya harus tengah panas ya jangan terlalu panas-panas banget langsung anda goreng bisa terlalu panas jaga dius ketiga kip selamat menikmati kip kip ini kalau dia sudah mulai setengah matang seperti ini bisa anda balik coba ya anda lihat ya kriwilnya kriwil-kriwil kan kayak KFC kayak Kentucky bagus banget teman-teman ini super simple dan mudah ada bubuk palanya yang membuat rasa rempahnya sangat khas serta ada bawang putih yang cenderung dominan jadi dia sangat gurih dan juga enak banget kalau sudah golden brown seperti ini ini siap anda angkat anda ambil kotor-kotoran di bawahnya untuk kita goreng di sesi berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax